Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Rijana Biaudian Ngawi Di video kali ini saya akan memberikan cara modif driver Super OCR506 Agar bisa maksimal disuplai rendah, mulai dari 25VAC sampai dengan 32VAC Oke, sebelum masuk ke videonya silahkan subscribe Bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Oke mbah, kita lanjut ke videonya ya Jadi ini ada driver Super OCR506 Ini yang masih standar ya Ini masih standar Semua komponennya saya pasang sesuai tulisan PCB standar Nah, ada banyak request ya dari teman-teman masuk ke saya Yaitu untuk cara modif driver Super OCR506 Agar bisa maksimal, bagus saat disuplai dengan tegangan rendah Mulai dari 25VAC sampai 32VAC Seperti itu Karena ada keluhan dari sebagian teman-teman Menggunakan driver Super OCR506 dengan tegangan di bawah 32VAC Itu katanya suaranya serak Seperti itu ya Suaranya serak Yang belum di modif ya yang masih standar Nah, ini saya akan kasih solusinya Saya akan modif supaya bisa bagus walaupun disuplai rendah Seperti itu Dan ini modif versi saya sendiri ya Kalau teman-teman suka silahkan diikuti Kalau tidak suka ya tidak apa-apa Karena ini yang biasa saya praktekan ya Ketika ada mau membuat Super OCR506 dengan tegangan yang kecil atau yang rendah Seperti itu Jadi Teman-teman Tidak perlu pakai TEF ya Untuk tegangan di bawah 45VAC Tidak perlu pakai TEF Cukup pakai final 1 atau 2 set saja Nah, ini saya cuma pakai 1 set ya Kalau untuk tegangan 25 atau 32VAC itu Tidak perlu pakai TEF Juga tidak perlu final yang banyak-banyak Karena akan mau buzzer nanti Akan ya buang-buang final Terus juga Suaranya sama Dan malah kadang Malah loyo, malah serak Seperti itu Jadi 1 atau 2 set saja Tanpa TEF sudah bagus Oke, langsung saja yang pertama ya Yang pertama kita ganti Resistor sun Resistor sun untuk supply IC ini Jadi Resistornya ini Ada 4 biji ya 27 kg 1, 2, 3, 4 Jadi 27 kg ini di paralel Kiri-kanan ya Nah, ini bisa kita ganti dengan ukuran 2K2 Seperti itu 2K2 Jadi kalau misalkan Pakai 2K2 Usahakan pakai yang setengah watt ya Atau yang satu watt Supaya lebih awet Nah, kita pakai 2K2 Tapi misalkan nanti Masih serak Atau Tegangan yang masuk ke IC ini Kurang dari 15 volt Bisa di paralel lagi Jadi 2K2 nya 2 biji Di sini ya Seperti itu Kalau enggak Satu biji Tidak apa-apa Tapi kalau masih serak Pakai 2 biji Usahakan pakai yang Satu watt ya Atau setengah watt Seperti itu Supaya tidak panas Karena air ini Bekerjanya sangat ekstra Menurunkan tegangan Dari supply ini Menjadi 15 volt Ini ada Dioda zirernya 15 volt ya Nah, oke Kita ganti dulu ya Menjadi 2K2 Nah, setelah kita Solder Seperti ini ya Nah, ini Supply yang masuk ke IC ini Bisa di cek di sini Tegangan di sini Dioda zirernya Itu kalau sudah 15 volt Ya, sudah ya Tapi kalau misalkan kurang Bisa ditambahi Satu lagi di sini Jadi 2K2 nya Di paralel Jadi 2 biji Seperti itu Ini saya coba dulu Satu biji ya Usahakan gunakan Yang satu watt atau dua watt Supaya lebih awet Oke, nah selanjutnya Kita ganti airsun yang ini Yang besar ini 56 ohm ini Kanan kiri ini Itu kita ganti dengan Ukuran 47 ohm 2 watt Wajib pakai yang 2 watt Ini karena saya Kebetulan habis ya 47 ohm nya Saya ganti menggunakan 33 ohm Oke, kita solder dulu Nah, setelah kita solder Seperti ini ya Ini saya gunakan 33 ohm Tapi teman-teman bisa juga Gunakan 47 ohm 2 watt ya Wajib pakai 2 watt Supaya awet dan tidak panas Nah, selanjutnya Kita ganti Resistor yang ini Resistor 15 kilo Dan 6K8 Ini ya Ini kita ganti dengan ukuran 4K7 dan 2K2 Seperti itu Oke, kita ganti dulu Oke mbak Setelah kita solder Seperti ini ya Jadi ini 15 kilo Semula kita ganti dengan 4K7 Dan ini 6K8 Semula Langsung kita ganti 2K2 Selanjutnya kita ganti Transistor yang ini ya Transistor MGE340 Atau Transistor fast ini Ini kita ganti Menggunakan TIP41 Untuk pemasangannya sendiri Jadi dibalik ya Karena Pinoutnya beda Kalau ini ECB Kalau TIP41 BCE Jadi dibalik Tulisannya ada di bawahnya Oke, langsung saja kita Ganti dulu Oke, nah kita ganti Seperti ini mbak ya Untuk Menghadapnya Seperti ini Sampai terbalik ya Ini usahakan Pakai yang ori Karena TR fast ini nanti Mempengaruhi Terhadap hasil lahir Dari suara Super OCL ini Kuncinya Super OCL itu Ada di TR fastnya ini Jadi usahakan Pakai yang Bagus Oke, yang terakhir Kita ganti Resistor Gain ini ya 47 kilo ini Resistor Gain ini Kita turunkan Nilainya Ke 27 kilo Atau 33 kilo Atau 22 kilo Jadi 22 kilo 27 kilo Atau 33 kilo Kita turunkan Ini nanti Efeknya Gain akan Semakin kecil Tapi cacatnya juga Akan semakin kecil Jadi ketika volume Tinggi Tidak cacat Kalau terlalu besar Nanti dia Semakin besar Cacatnya ya Jadi kita turunkan Nilainya Disini saya akan Gunakan 22 kilo Nanti suaranya Akan semakin Pelan ya Akan semakin pelan Tapi Cacatnya minimal Seperti itu Dan kalau misalkan Mau kenceng Silahkan Dikasih Inbell Sebelum ke driver ini Jadi dikasih Inbell dulu Baru di Masuk ke driver Seperti itu Oke kita ganti dulu Nah seperti ini ya Saya ganti 22 kilo Jadi untuk Asistor ini ya Sun yang besar ini Itu kalau Tidak diganti Juga tidak apa-apa Sebenarnya Pakai yang 56 ohm Pakai 47 ohm Ini saya pakai 33 ohm Cuma ubah saja Karena tidak ada 47 ohm Teman-teman Bisa pakai 56 ohm Atau 47 ohm Saja Untuk transistor 2 ini Transistor driver Bisa gunakan C C5171 Dan A 19 30 Kalau mau lebih Joss lagi Tapi kalau Tidak ada Pakai C4793 Dan A1837 Juga tidak apa-apa Seperti ini Ini sudah jadi Jadi cuma itu saja Jadi yang pertama Kita ganti error ini 27 kilo 4 biji Ganti dengan 2K2 Lalu Airsun Ganti 47 ohm Atau tetap juga Tidak apa-apa Lalu TR fast Ganti 40 C Diganti dengan TIP 41 Lalu Resistor 15 kilo Diganti dengan Resistor 4K7 Resistor 6K8 Diganti dengan 2K2 Lalu Resistor gain Yang semula 47 kilo Ganti 22 kilo 27 kilo Atau 33 kilo Intinya Direndahkan Diturunkan Nilainya Intinya Supaya tidak Terlalu cacat Kalau ada Di volume Yang tinggi Seperti ini Mbak ya Langsung Kita coba dulu Cek Suara Cek Bias Cek Vina Cek DCO Oke Langsung Oke Mbak Kita langsung Saja Cek Ini Difernya Sudah dalam Keadaan On Kita cek Dulu Tegangannya Jadi Itu Saya Memakai Tegangan 35V DC Ini Sebenarnya Saya Ambilkan 32V AC Dari Trafo Tapi Kok Cuma Segini Yang Keluar Cuma 35V DC 5V DC Kita Lihat DCO 0.09 Sekian Millivolt Ini Sangat Kecil Ini Masih Dalam Range Yang Aman Nah Jadi Misalkan Seperti Ini Itu Teman Teman Tunggu Saja Berapa Saat Nanti Juga Dia Akan Turun Sendiri Untuk Driver Super OC 506 Ini Seperti Itu Jadi DCO Nanti Turun Sendiri Ya Turun Seperti Itu Ini 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 Masih Dalam Range Yang Aman Ya Karena Ini Skalanya Millivolt Kalau Kita Ganti Di Volt Juga Kecil Ya Oke Selanjutnya Kita Cek Untuk Suaranya Seperti Apa Ya Sebentar Kita Rangkai Dulu Dengan Speakernya Kita Pasangkan Dulu Oke Langsung Saja Kita Play Musik Kecil coba kita kecilkan ya volumenya langsung kita dengarkan untuk tribalnya seperti apa serak atau tidak bersih ya tribalnya enggak enggak serak hai 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 Nah oke jadi seperti tadi mbak ya untuk suaranya Jadi tadi kita setel di volume yang kecil Jadi kalau kita mau mengetahui driver kita serak atau tidak itu Kita setel powernya di volume yang kecil Volume kecil tapi masih bisa kita dengarkan Nah kita dengarkan di nada hype nya Jadi misalkan ada twitter Nah kita dengarkan di twitter nya itu Itu dia serak atau tidak Atau suaranya itu kelerak-kelerak ya istilahnya Atau bagus Nah tadi kita dengarkan Bagus ya Jadi enggak serak atau enggak kelerak-kelerak Suaranya tetap bersih seperti itu Untuk bass nya juga tetap bulat Bagus Tapi Untuk Jadi dibandingkan dengan yang standar Jadi misalkan yang standar ya Itu misalkan kita putar di volume di angka jam 10 misalkan Sudah kenceng Nah tadi modif seperti ini jam 10 belum kenceng Ya itu karena tadi kita turunkan nilai gain nya Seperti itu Tapi enggak usah khawatir Cukup tambah Inbal nya saja Di depan sini sebelum masuk ke input Nanti suaranya akan kenceng juga Seperti itu Jadi Ya itu tadi Gain nya saya turunkan supaya Saat volume tinggi Enggak terlalu pecah suaranya Karena kalau Supply nya kecil Tapi gain nya besar Itu Rapan sekali Suaranya Cacat atau pecah ketika Volume besar Seperti itu Nah untuk R2 ini ya Bisa Saya ingatkan sekali lagi Bisa pakai 56 ohm atau 47 ohm Jangan pakai 33 ohm Ini cuma Noba saja Untuk airsun yang ini 27 kilo tadi 4 biji Bisa juga Pakai 4K72 biji ya Jadi kiri kanan ini 4K72 biji 4K72 biji Ini saya pakai 2K2 Seperti itu Suaranya Joss ya Mantap Enggak ada Enggak ada Serak Kelerek-kelerek Ataupun apa Suaranya mantap Ini modif Versi saya sendiri ya Kalau misalkan teman-teman Punya versi yang lain Juga silahkan Yang mau mengikuti Juga silahkan Karena ini cuma Apa Cuma Tutorial Bukan berniat Menggurui Atau apa Cuma Berbagi pengalaman Share pengalaman Seperti itu Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Joss Selamat menikmati